Pemirsa walaupun masih bersifat sosialisasi, namun dalam sejak dipasangkan kamera atlet di Muratara banyak ditemukan pelanggar lalu lintas oleh karenanya seluruh pengendara lalu lintas diminta untuk lebih tertib lagi. Penerapan tilang elektronik melalui kamera elektronik trafik law enforcement di Kabupaten Musirawas Utara akan segera diberlakukan. Penerapan tilang elektronik ini sendiri sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelanjaran berlalu lintas. Setidaknya ada dua titik lokasi yang dipasang atlet di Muratara meliputi simpak 4 KBM serta depan rumah makan sederhana kecamatan Rupit. Walaupun saat ini belum diterapkan, menurut AKP Saharudin banyak terekam pelanggaran lalu lintas melalui kamera atlet sehingga kasat lantas menghimbau kepada masyarakat untuk dapat tertib berlalu lintas. Kepada masyarakat untuk patuhi peraturan lalu lintas karena masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Baik pelanggaran-pelanggaran yang terekam oleh kamera atlet maupun yang tidak terekam di kamera atlet. Dan jangan diabaikan untuk kamera atlet karena pelanggaran yang kita lakukan akan terekam oleh kamera. Jadi untuk kita tetap patuhi peraturan lalu lintas. Dan untuk sosialisasi juga kita laksanakan sosialisasi atlet itu di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah selain untuk pembina upacara juga kita sampaikan langsung di kelas. Dan kemudian kita juga sampaikan dengan masyarakat-masyarakat seperti tukang ojek, masyarakat-masyarakat berkumpul-perkumpul di persimpangan untuk kita sosialisasikan masalah atlet tersebut. Kasat lantas juga mengajak kepada masyarakat khususnya pengguna jalan tidak mengabaikan kamera atlet karena setiap pelanggaran akan terekam oleh kamera tersebut.